Intro Halo guys kembali lagi di channel youtube gue Alkar Audio Jadi di video kali ini gue kedatangan TWS dari Eagle yaitu Eagle Liberty Buds 3 Air Wow Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya agar channel ini maju dan berkembang Oke langsung saja nih kita bahas TWS Eagle ini dijual seharga 189 ribu Wow ini sih menurut gue terlalu murah karena bisa mendapatkan sound quality yang joss Jadi kalau kalian berminat linknya sudah gue taruh di deskripsi Seperti biasa langsung saja kita bahas dari desain dan build quality nya Untuk sisi desainnya Eagle Liberty Buds 3 Air ini memiliki desain yang lonjong dan elegan Warna yang gue pegang ini adalah warna hitam doff Terus di bagian tutup case nya berwarna hitam transparan Dan untuk TWS nya berwarna hitam glossy Lanjut di bagian build quality nya menurut gue cakep banget Bahan body nya ini memakai material plastik Plastik nya ini menurut gue cukup kokoh dan untuk finishing nya rapih Ketika kalian buka tutup case nya TWS ini seperti ada yang ngekonci Walaupun kalian gerak gerakin atau goyang goyang ini case nya Dia tidak akan mudah tertutup Terus kalau lihat sisi detailnya gue rasa ini termasuk size yang cukup kecil Untuk light out nya sendiri dia ada LED indikator dan tulisan Eagle Kemudian di sisi bawahnya terdapat charging port Yang pastinya sudah menggunakan USB type C Dan yang terakhir di bagian sampingnya terdapat tombol reset Caranya tekan dan tahan tombol reset selama 5-10 detik Lampu LED TWS ini akan berkedap kedip Selanjutnya untuk TWS nya sendiri dia mempunyai desain half ear Dan kalau ngomongin earbud nya dia ini mempunyai tangka yang sedang-sedang saja Gak panjang dan gak pendek Terus untuk buds nya dia memiliki 2x mikrofon ANC di kiri dan kanan Kemudian untuk fittingnya sendiri ini TWS enak banget Karena model half ear jadi bikin nyaman di telinga gue Ketika pemakaian gue sekitar 1 jam sampai 2 jam Untuk dengerin musik dan nonton film Menurut gue ini TWS cakep banget Selanjutnya untuk play and pause kalian hanya sentuh 2x Terus kalau kalian mau next track atau preview track Kalian hanya tekan nama bud sebelah kanan atau kiri Lanjut untuk naikin turunin volume lewat TWS nya Kalian bisa sentuh 1x bud sebelah kanan atau kiri Dan yang terakhir kalau kalian mau ke voice assistant Kalian hanya perlu sentuh 3x dengan cepat Di bud sebelah kiri atau kanan Oke sekarang lanjut ke spesifikasinya Yang pertama ada bluetooth versi 5.3 Sudah yang terbaru ya guys Kalau untuk nonton streaming youtube dan netflix Menurut gue masih aman-aman saja Lanjut yang kedua codek masih SBC dan AAC Yang masih standar untuk dunia per audioan Terus yang ketiga TWS ini sudah bersertifikasi waterproof IPX5 Yang berarti sudah bisa terkena cipratan air Seperti kena air hujan dan air keringat Lanjut yang keempat baterai berkapasitas 400mAh Di case nya dan di buds nya 35mAh x 2 Dan yang terakhir Eagle mengklaim bermain musik bisa sampai 6 jam Tanpa case nya dan dengan case nya 30 jam Wow Oke itu adalah spesifikasinya Sekarang kita lanjut untuk mendengarkan sound sample dan test mic nya Sebelum dengerin sound sample nya Kalian harus menggunakan earphone atau headset kalian Agar bisa mendengarkan dengan jelas Check it out Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 123 check 321 Oke sekarang gue lagi ngetes mengenai kualitas dari built-in mikrofon TWS Eagle Liberty Buds 3 Air Seperti yang gue jelasin tadi TWS ini memiliki 4x ANC mikrofon Yang ditempatkan pada setiap earbud Yang dimana bisa memblokir kebisingan Gimana menurut kalian? Apakah bagus kualitas miknya? Oke kurang lebihnya seperti itu mikrofon dari Eagle Liberty Buds 3 Air Oke itu adalah sound sample dari TWS Eagle Liberty Buds 3 Air Gimana menurut kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar Seperti biasa mengenai kualitas suara merupakan pendapat dari gue pribadi Karena pastinya setiap orang itu mempunyai pendapat dan selera yang berbeda-beda Oke langsung saja nih kita bahas Untuk karakter suaranya ini dia lebih ke arah warm Untuk karakter suaranya gue suka banget karena adem banget di telinga gue Kalau ngomongin launya menurut gue bassnya cukup besar untuk model half ear Dentumannya juga cukup berasa Walaupun tipis tapi masih enak didengar Untuk dipnya lumayan dalem Kalau kalian suka dengerin genre R&B, Hip Hop, DJ atau Dangdut TWS ini cocok banget Lanjut di sisi mid atau vokalnya Menurut gue vokalnya agak maju Di vokalnya ini dia lebih open Vokalnya juga lumayan tebal Tapi masih terdengar natural Terus untuk detailnya juga masih terdengar jelas Dan untuk song stacknya juga cukup luas Dan yang terakhir di high atau treble nya Treble nya ini menurut gue cukup extend Tapi tidak terlalu sparkling Kalau kalian dengerin suara seperti petikan gitar Suara cymbal Menurut gue ini TWS masih di kategori aman-aman saja Dan untuk dengerin musik jangka panjang Ini TWS cocok banget Tidak bikin telinga kita ear fatty Kesimpulannya menurut gue di harga Rp 189.000 Ini TWS recommended banget Karena bisa mendapatkan kualitas audio yang josh banget Menurut gue untuk kualitas suaranya Ini TWS di atas harganya Nah mungkin sampai disini saja videonya guys Nantikan video gue selanjutnya Thanks for watching Bye Bye Terima kasih